Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Suksesu2Payla, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas tentang Law of Traction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual dalam semesta. Dan untuk video Law of Traction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang tutup dan mengikat. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, semuanya terus video yang sampai habis silahkan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas uang lebih mudah masuk, cara lain atasi mental block. Uang adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan kita, namun bagi banyak orang mendapatkan uang seringkali menjadi tugas yang sulit dan membutuhkan banyak usaha. Namun, apakah ada cara untuk mengalirkan uang ke dalam hidup Anda tanpa harus bekerja keras? Ya, prinsip-prinsip yang menekankan keseimbangan dan aliran alami dapat memberikan wawasan yang berguna dalam hal ini. Menemukan keseimbangan dalam kehidupan. Mencari keseimbangan dalam segala hal, ini juga berlaku untuk keuangan Anda. Jika Anda telah fokus pada pekerjaan dan keuntungan finansial, Anda mungkin akan kehilangan keseimbangan dalam aspek-aspek penting lainnya dalam hidup Anda seperti kesehatan, hubungan, dan waktu luang. Cobalah untuk menciptakan keseimbangan yang sehat antara bekerja keras dan menikmati hidup Anda. Percaya pada aliran kehidupan. Percaya pada aliran alami kehidupan. Ini berarti bahwa daripada berusaha terlalu keras untuk mengendalikan segala sesuatu, sebaiknya belajar untuk melepaskan dan mempercayai bahwa hal-hal akan berjalan sesuai dengan rencana alam. Hubungannya dengan uang. Ini berarti bahwa menjadi tidak perlu terlalu khawatir tentang uang. Cobalah untuk melepas ketakutan Anda terkait kekurangan uang dan percayalah bahwa rezeki akan datang kepada Anda. Hemat dan kesederhanaan. Kesederhanaan. Cobalah untuk hidup sederhana dan hemat dalam pengeluaran Anda. Hindari gaya hidup mewah yang mungkin membuat Anda terjebak dalam hutang dan stres finansial. Dengan hidup sederhana, Anda dapat mengurangi tekanan keuangan dan menciptakan ruang untuk uang masuk ke dalam hidup Anda dengan lebih mudah. Berinvestasi dengan bijak. Jangan hanya menumpuk uang di bawah bantal. Berinvestasilah dengan bijak. Pilih investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan Anda dan yang sesuai dengan tingkat resiko yang Anda merasa nyaman. Dengan berinvestasi, Anda dapat mengalirkan uang ke dalam portfolio Anda dan membiarkan uang bekerja untuk Anda. Memberi dengan ikhlas. Memberi tanpa pamrih. Ketika Anda memberi dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan pengembalian yang langsung, ini dapat menciptakan aliran positif dalam keuangan Anda. Memberi kepada mereka yang membutuhkan dengan ikhlas dapat mengundang berkat finansial yang tak terduga. Mengatasi mental block terkait uang. Ini adalah cara lain. Teknik lain mengatasi hambatan emosi yang dapat membantu seseorang melepaskan mental block terkait uang atau masalah keuangan lainnya. Teknik ini melibatkan pemahaman, pengakuan, dan pembebasan emosi yang terkait dengan block tersebut. Berikut adalah langkah-langkahnya. Satu, sadari mental block Anda. Pertama-tama, Anda perlu mengenali dan sadari mental block yang Anda alami terkait uang. Block ini mungkin berupa perasaan ketakutan, kecemasan, rasa tidak layak, dan pikiran negatif lainnya tentang uang. Kenali dulu dengan jelas apa yang membuat Anda merasa terhambat dalam hal keuangan. Dua, fokuskan perhatian Anda. Temukan tempat yang tenang dan duduklah dengan nyaman. Tutup mata Anda jika Anda merasa nyaman melakukannya. Alihkan perhatian Anda sepenuhnya pada mental block yang ingin Anda lepaskan. Jangan khawatir jika perasaan tersebut muncul lebih kuat pada awalnya. Tiga, bertanya pada diri sendiri. Tunjukkan pertanyaan sederhana pada diri sendiri seperti, Apakah saya bersedia melepaskan mental block ini? Atau, apakah saya siap untuk merelakan pikiran negatif ini tentang uang? Dengarkan jawaban dari diri Anda sendiri. Jika jawabannya ya, lanjutkan ke langkah berikutnya. Tetapi jika muncul ada semacam perasaan berat atau tidak, ulangi proses bertanya ini di hari yang lain. Empat, konfirmasi kesediaan. Jika Anda merasa bersedia melepaskan mental block tersebut, katakan dengan tegas, Ya, saya bersedia melepaskannya. Ini adalah tahap pengakuan kesediaan Anda untuk mengatasi masalah ini. Lima, fokus pada sensasi fisik. Alihkan perhatian Anda pada perasaan fisik yang mungkin muncul sebagai respon terhadap hambatan tersebut. Ini bisa berupa rasa tegang di dada, perut kembung, atau sensasi lainnya. Biarkan saja, sadari perasaan tersebut, tanpa Anda menilai atau menganalisanya. Enam, menggunakan mantra. Gunakan mantra sederhana yang bisa membantu Anda melepaskan emosi terkait block tersebut. Contohnya Anda dapat mengelangi beberapa kalimat seperti, Saya membiarkan perasaan ini ada, atau saya merelakan hambatan ini pergi. Ulangi kalimat semacam ini. Tujuh, membebaskan emosi. Biarkan diri Anda merasakan emosi tersebut dan biarkan perasaan tersebut berkurang secara alami. Jangan berusaha untuk mengedalikannya. Ini adalah proses pembebasan emosi yang alami. Lapan, ulangi jika diperlukan. Mungkin Anda perlu melakukan langkah-langkah ini beberapa kali untuk melepaskan mental block tersebut sepenuhnya. Ingatlah, bahwa ini adalah proses yang memerlukan latihan dan kesabaran. Dengan melibatkan diri dalam proses ini secara teratur, Anda dapat membantu melepaskan mental block tersebut dan membuka diri untuk pengalaman yang lebih positif terkait uang. Kemudian, apa tanda-tanda bahwa mental block tentang uang sudah beres atau setidaknya mulai membaik? Ini bisa berbeda-beda bagi setiap individu. Tetapi ada beberapa tanda-tanda umum yang bisa menjadi petunjuk buat Anda. Bahwa telah terjadi kemajuan dalam mengatasi masalah tersebut. Berikut adalah beberapa tanda yang bisa Anda perhatikan. Perasaan lebih tenang. Anda merasa lebih tenang dan kurang cemas tentang uang. Pikiran Anda tidak terus-menerus terganggu oleh perasaan stres atau kecemasan tentang keuangan. Kemampuan untuk membuat rencana keuangan. Anda dapat merencanakan keuangan Anda dengan lebih baik. Anda memiliki rencana yang jelas untuk mengelola uang Anda termasuk anggaran dan tujuan keuangan. Perasaan lebih percaya diri. Anda merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan keuangan. Anda tidak lagi merasa ragu-ragu atau takut untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Kemampuan untuk berinvestasi. Anda mulai mempertimbangkan untuk investasi uang Anda atau mengembangkan strategi investasi. Anda merasa nyaman dengan ide ini dan tidak lagi menganggap investasi sebagai hal yang menakutkan. Kurangnya tekanan emosional. Anda tidak lagi merasa emosional saat berbicara atau berpikir tentang uang. Anda dapat menghadapi masalah keuangan dengan lebih objektif. Perasaan puas dengan keuangan Anda. Meskipun mungkin masih ada tantangan dan tujuan yang harus dicapai, Anda merasa puas dengan keadaan keuangan Anda saat ini dan menghargai apa yang telah Anda capai. Kemampuan untuk belajar lebih lanjut. Anda memiliki minat untuk terus belajar tentang topik keuangan dan investasi. Anda merasa terbuka untuk mendapatkan pengetahuan baru dan meningkatkan pemahaman Anda tentang uang. Perubahan perilaku positif. Anda melihat perubahan positif dalam perilaku keuangan Anda seperti mengurangi hutang, menabung secara teratur, atau mengindari pengeluaran yang tidak perlu. Pembelian berdasarkan kebutuhan. Anda lebih cenderung membuat keputusan pembelian yang didasarkan pada kebutuhan daripada keinginan. Anda lebih berhati-hati dalam mengelola pengeluaran Anda. Kemampuan untuk berbicara terbuka tentang uang. Anda merasa nyaman untuk berbicara terbuka tentang uang dengan orang lain, termasuk pasangan atau keluarga Anda. Anda tidak lagi merasa malu atau canggung saat membahas topik keuangan. Penting untuk diingat bahwa mengatasi mental block tentang uang adalah proses yang berkelanjutan. Dan setiap orang mungkin mengalami perjalanan yang berbeda. Jika Anda merasa bahwa Anda masih memiliki masalah dengan mental block tentang uang, tentu pertimbangkan untuk mencari bantuan orang profesional keuangan, atau konslor yang berpengalaman dalam masalah ini. Pela Pemirsa itu bagian ke-321 dari video Law of Traction Indonesia sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya, silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.